Tren kendaraan listrik sudah mulai dicanangkan di berbagai belahan dunia, tak terkecuali sepeda motor sekalipun. Begitupun Yamaha, yang kita kenal sebagai pabrikan sepeda motor asal Jepang di tanah air, juga tak mau ketinggalan. Pada tanggal 1 November kemarin, Yamaha Indonesia Motor Manufacturing atau YYMM mengenalkan salah satu sepeda motor listriknya di Jakarta. Sepeda motor listrik Yamaha ini dinamakan Yamaha Evino. Yamaha Evino merupakan sebuah sepeda motor bertipe skuter listrik yang bergaya retro. Sepeda motor ini ditenagai oleh baterai lithium-ion 50V 12Ah, yang mana motor ini mampu membawa beban seberat 150 kg. Perkenalan sepeda motor listrik yang dilakukan Yamaha tersebut bukan dimaksudkan untuk menjual Yamaha Evino ke pasaran sepeda motor Indonesia. Perkenalan tersebut dimaksudkan sebagai uji coba pasar atau market trial yang dilakukan Yamaha bersama beberapa instansi lain, yakni Kebun Raya Bogor, PT Mitsubishi Motor Kerama Yuda Indonesia, Universitas Pelita Harapan, dan The Breeze BSD. Selama market trial yang berlangsung selama satu bulan ini, Yamaha Evino yang disiapkan Yamaha Indonesia hanya akan digunakan di dalam lingkungan instansi-instansi terkait tersebut. Patut untuk diketahui bahwa Yamaha pertama kali menunjukkan sepeda motor listriknya di dunia pada tahun 2002 dengan produk mereka yang bernama Yamaha Paisol. Sebagai mana yang dikatakan oleh Minaru Morimoto selaku presiden direktur PT YIMM yang dilansir dalam CNNIndonesia.com, bahwa motor-motor listrik Yamaha saat ini menyasar pasar Eropa serta Jepang dan Taiwan untuk pasar di Asia, di mana total penjualan mereka saat ini mencapai 10.000 unit. Terkait berapakah harga Yamaha Evino nantinya saat dipasarkan di Indonesia, pihak Yamaha Indonesia sendiri belum mau membocorkannya. Di Jepang, Yamaha Evino dijual dengan harga 219.000 yen yang saat ini setara dengan 26 jutaan rupiah. Demikianlah informasi mengenai pengenalan sepeda motor listrik Yamaha Evino di Indonesia untuk dilakukannya market trial. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika belum untuk berita-berita terbaru lainnya. Sekian, Hari Wibowo Channel.